DOLAN KERATI, INDONESIA Iya sih, badak memang termasuk hewan yang terancam punah Bahkan jumlahnya sekarang hanya tinggal puluhan aja Emangnya kenapa sih kok mereka terancam punah? Karena masih ada aja yang memburu badak untuk diambil culanya Diambil culanya? Buat apa mas? CULA BADAK Coba badak aslinya warna-warni gini ya Pasti gak akan serem mukanya Hehehe Ya gak mungkin lah Masa sama-sama hewan badak tapi warnanya beda-beda Lagian, dimana seremnya sih Nis? Biasa aja tuh Itu loh mukanya Coba aja kalian perhatikan mukanya, serem tau Ah, kamu ma, apa juga takut? Ah, sudah, sudah Ayo cepat selesaikan Biar kita bisa makan es krim Umi sudah buatin loh Es krim buah yang seger banget Kalian mau gak? Wah, pasti maulah Ah, kamu ma, apa juga mau? Biarin aja Assalamualaikum Ehm, kayaknya lagi pada serius nih Eh, mas Jamal Kok gak ngucap salam sih? Elah, aku udah ngucap salam kok Tapi kalian gak ada yang jawab Emangnya lagi pada ngerjain apa sih? Tugas mewarnai dari bu guru Oh, kalian lagi mewarnai gambar badak ya? Tapi kok warna-warni gitu? Kalau orange gitu, nanti kayak jeruk, bukan badak Hahaha, mas Jamal bisa aja Kok tumben sih? Tugas mewarnai-nya sama gambarnya Biasanya beda-beda gambar Iya, mas Ini sebagai bentuk dukungan kita untuk badak yang terancam punah Maksudnya? Iya, mas Jadi sekolahan kita mau memberi dukungan untuk satwa yang terancam punah Dan salah satunya badak Ehm, iya sih Badak memang termasuk hewan yang terancam punah Bahkan jumlahnya sekarang hanya tinggal puluhan aja Emangnya kenapa sih kok mereka terancam punah? Karena masih ada aja yang memburu badak untuk diambil culanya Diambil culanya? Buat apa, mas? Ada beberapa kelompok masyarakat yang percaya Kalau cula badak itu bisa dijadikan obat untuk menyembuhkan penyakit Kasian banget ya badaknya Diburu dan diambil culanya Apa semua badak punya cula, mas? Iya, semua badak itu punya cula yang ukurannya nggak lebih dari 20 cm Biasanya badak menggunakan culanya untuk menumbangkan tubuhan atau pohon Dan untuk melindungi kepala juga hidungnya ketika mereka menghancurkan vegetasi yang tebal Jadi bayangkan kalau seekor badak tidak punya cula, mereka nggak akan bisa melindungi anggota tubuhnya Jadi gitu toh, orang-orang kok tega yang memburu badak padahal mereka juga berhak hidup Walaupun sudah dilarang, tapi tetap aja ada kelompok yang masih nggak bertanggung jawab Yowes, kalau gitu, kalian selesaikan aja tugas kalian Yeay, aku sudah selesai Aku juga sudah Nisa, kamu sudah selesai belum? Udah dong Yowes, mas Jamal mau ke kamar dulu ya Mas Jamal, kita boleh pinjam bukunya nggak? Iya, pinjam dong mas Nisa masih mau tahu tentang hewan badak Iya, boleh dong Ini Loh, katanya kalau sudah selesai mewarnai, kita mau makan ais krim Nggak jadi ya? Padahal aku udah ngebayangin, seger banget pastinya makan ais krim siang-siang gini Hahaha, jadi dong, kan kita bisa makan ais krim sambil baca buku Tapi jangan sampai bukunya rusak loh ya Siap mas Yaudah, aku ambil dulu ya es krimnya Ini es krimnya, jangan berebut ya Semua sama Asik, kelihatannya enak Iya, kelihatannya seger Makasih ya Laeli Sama-sama Antara kalian yang salah Nah, jadi kita hari ini punya misi untuk membuat Nisa dan Shiva saling baikan kembali Gitu deh Oh gitu Wah, pentingnya kerjasama Ayo dong teman-teman, putar karetnya yang kenceng Ih, Nisa, kamu kok nggak kelar-kelar sih mainnya? Aku kan juga mau main Sebentar lagi ya, Shiva Hihihi Ih, Shiva Kok kamu jahat sih? Kenapa karetnya nggak diputer sih? Kan jadinya jatuh si Nisa Habisnya, dari tadi Nisa nggak kelar-kelar main karetnya Ya, tapi kan memang Nisa belum selesai mainnya Ah, yaudah deh Kalau gitu aku pulang aja Aku salah ya, Laeli Enggak kok Nis Nggak apa-apa Kamu nggak salah Yaudah Nis Kita pulang aja yuk Mas Jamal, Laeli boleh minta tolong nggak? Iya, Laeli Boleh Mau minta tolong apa? Ini mas Mas Jamal bisa benerin karet gelang nggak? Loh, kok bisa rusak gini? Ini deh, emangnya kenapa? Ini mas Tadi kan Laeli main karet sama Nisa sama Shiva Terus Sipanya marah Karena Nisa mainnya kelamaan Eh, Shiva-nya nggak mau muterin karetnya lagi Terus si Nisa jadi kesangkut kakinya di karet Terus jatuh Nah, karetnya jadi rusak begini deh Loh, kok bisa marahan sih? Kalian kan berteman Ya Laeli sih nggak marah mas Cuma Sipanya yang marahan jadinya sama Nisa Gini Laeli Mas Jamal punya ide Mas Jamal Mas Jamal, sebetulnya kita mau ngapain sih? Jadi tuh Mas Jamal tadi sedih Dengar kalau kalian pada musuhan Seharusnya kalian sebagai teman Nggak boleh saling musuhan Meskipun ada salah satu dari antara kalian yang salah Nah, jadi kita hari ini punya misi untuk membuat Nisa dan Shiva saling baikan kembali Gitu deh Oh gitu? Wah, ide Mas Jamal keren banget Iya Mas Ya Mas, Laeli juga sedih kalau Nisa dan Shiva pada musuhan Nah, ini Mas Jamal tadi sudah siapin kertas yang isinya peta harta karun Sekarang kamu selipin kertasnya di bawah pintu ya Terus kamu panggil Nisa Oke Mas Assalamualaikum Nisa 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 Ayo deh, sekarang kita pergi Loh kok nggak ada orang ya? Perasaan tadi ada yang manggil namaku Eh, ini kertas apa ya? Ih, ini peta apa ya? Astagfirullah Ini kan peta harta karun Wah, kalau begitu aku harus mencari harta karun ini sebelum ada yang menemukannya Nah, Laeli Sekarang kamu juga taruh kertas ini untuk Shiva ya Oke Mas Jamal Assalamualaikum Siva Siva Loh, ini kan peta harta karun Wah, kalau gitu aku mau cari harta karunnya sekarang ah Nah, sekarang kita langsung ke lokasi harta karun yang Mas Jamal bikin tadi ya Oke Mas Hihihi Kalau dari peta ini Kalau dari peta ini, kayaknya tempat harta karunnya ada di dekat pohon sana deh Loh, kamu kok ada di sini sih, Siva? Loh, kamu ngapain di sini, Nis? Aku mau mengambil harta karun Aku juga Memang harta karunnya di mana? Wah, ternyata harta karunnya di atas ya? Iya Tapi masalahnya, harta karunnya ada di atas pohon Hmm, gimana kalau kamu? Aku gendong aja, Siva Wah, ide kamu bagus juga, Nisya Ayo, Nis, dikit lagi, Nis Hooray, dapet Nis karunnya Hooray, berhasil, berhasil Hihihi Wah, seru banget nih mainnya Eh Mas Jamal, Layli Gak Mas, ini aku tadi sama Siva habis menemukan harta kak Hmm, enggak Mas Tadi kita berdua habis main aja kok Gak apa-apa kok Kalian tadi lagi mencari harta karun kan? Kok Mas Jamal tau sih? Ya karena tadi yang ngasih kalian metah harta karunnya Memang Mas Jamal dan Layli Habis tadi Layli cerita Kalau kalian berdua pada musuh-musuhan Ya akhirnya Mas Jamal sama Layli punya ide untuk membuat kalian baikan lagi Oh jadi Mas Jamal sama Layli yang bikin ini semua Iya Nisya, aku soalnya gak mau kalian berdua berantem Kan kita sahabatan Iya sih, aku juga gak mau kok berantem sama kalian Maafin aku ya Siva Iya Nisya, aku juga minta maaf ya Kalau tadi udah marah sama kamu Nah gitu dong, baikan lagi Oh iya, kalian belum buka harta karunnya ya? Buka Gisana Wah ini karet gelang yang tadi ya Asik, asik Kalau gitu kita main karet lagi yuk teman-teman Nah buat teman-teman yang ada di rumah Ingat ya, kita gak boleh saling bermusuhan dengan sahabat kita sendiri Kalau memang ada masalah Lebih baik dibicarakan dan diselesaikan saat itu juga Agar kedepannya kita gak saling musuhan Padahal kalau kita saling berteman dan bekerja sama Maka semua hal dapat kita atasi bersama Seperti apa yang Siva Nisya lakukan saat ingin mengambil harta karun dari atas pohon Kalau begitu, ikutin terus video-video di channel Petualangan Jamal Lailia teman-teman Dan sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Hmm, tanya mas Jamal aja yuk Udah, Umi mau ke dapur dulu Nanti sayurnya kematangan malah jadi gak enak Iya Umi Mengenal kasih sayang Anak-anak, hari ini ibu akan memberikan kalian semua tugas rumah Dan tugasnya adalah mencari tahu tentang arti kasih sayang Dan ingat, besok masing-masing dari kalian akan menceritakan arti kasih sayang kepada teman-temannya Jadi, jangan malas untuk mengerjakannya ya Iya, ibu Kasih sayang itu apa sih teman-teman? Aku juga gak tahu nih Apa ya? Hmm, kasih sayang itu kalau papa, mama, siung kita waktu mau ke sekolah tahu Oh gitu ya Nisa Setahu aku sih, kasih sayang itu kalau ibu masakin makanan yang enak-enak tiap hari Hehehe Aku mau tanya Umi aja ah nanti Umi Iya Ndok, kenapa? Leli ada tugas nih Umi Sini Umi bantu Tugasnya apa Ndok? Besok Leli sama teman-teman yang lain disuruh jelasin tentang arti kasih sayang Tapi kasih sayang itu apa ya Umi? Oh alah, sebelum Umi jelasin kasih sayang, Umi mau tanya dulu nih ke Leli Leli sayang gak sama Umi? Sayang banget dong Umi Sayang karena apa? Sayang karena Leli adalah anaknya Umi kan? Hehehe Leli sayang gak sama mamanya Nisa atau ibunya Shiva? Tidak lah Umi, kan Leli anaknya Umi Kok bisa gitu? Emangnya yang bedain Umi apa? Karena perhatian Umi Hehehe Eh, kok Umi ketawa sih? Nah, itu kan Leli udah tahu jawabannya Jadi Umi gak perlu jelasin lagi ya Hehehe Eh, kok gitu sih? Kan Leli belum ngerti Umi Waduh, Umi lupa, tadi lagi masak sayur Umi ke dapur dulu ya Ndo Terus, tugas Leli gimana Umi? Hmm, tanya Mas Jamal aja yuk Udah, Umi mau ke dapur dulu Nanti sayurnya kematangan malah jadi gak enak Iya Umi Mas, Mas Jamal bangun mas Hmm Mas Jamal bangun Apa sih dek? Kan Mas Jamal lagi tidur Kok dibangunin sih? Leli sedang membutuhkan pertolongan mas Hah, apa? Kamu luka dek? Parah gak? Sakitnya di sebelah mana? Udah bilang Umi belum? Hehehe Loh, kok ketawa sih? Mas Jamal jadi bingung Leli enggak kenapa-napa kok mas Cuma mau minta tolong Bantuin buat tugas Leli aja kok Hehehe Ah, yaudahlah Kalau gitu Mas Jamal tidur lagi Ih, Mas Bangun dong Udah jam segini juga Bantuin adeknya dong Iya deh, iya Tugasnya apa? Hehehe Gitu dong Besok Leli sama temen-temen yang lain Disuruh jelasin tentang arti kasih sayang Mas Jamal tahu enggak kasih sayang itu apa? Oh, itu ya Tahu dong Saatnya berubah Eh, Mas Jamal Kok masih selimutan sih? Jadi enggak keren lagi Oh, iya ya Hehehe Loh, kok kita bisa disini mas? Biar kamu lebih mudah mengertinya dek Aduh Ibu Kamu enggak apa-apa kan, nak? Mana yang luka biar ibu lihat? Enggak luka kok, bu Tapi kayaknya cuma tergores kecil aja Ya udah, nanti obatin di rumah ya Yang sabar ya, nak Iya, ibu Kamu lihat kejadian tadi kan, dek? Lihat, Mas Apa yang bisa kamu dapat dari kejadian tadi? Kasih sayang ibunya Siva Ehm, sekarang udah tahu kan kasih sayang itu apa? Ya belum lah, Mas Kan Mas Jamal belum ngasih tahu apa-apa Ya ampun, dek Mas kira kamu udah ngerti Hehehe Yaudah deh, Mas Jamal jelasin Tapi jangan ngantuk ya Iya, Mas Janji? Janji dong Sederhananya Kasih sayang adalah perhatian yang lebih Kepada orang terdekat Atau orang-orang yang memiliki ikatan khusus Seperti orang tua ke anaknya Atau sebaliknya Anak ke orang tua Bisa juga kasih sayang antar teman Karena ikatan pertemanan Pemberian perhatian ini dimaksud untuk Membahagiakan orang yang kita anggap penting Bagi hidup kita Begitu, dek Oh, gitu ya, Mas Sekarang akhirnya Leli udah tahu arti kasih sayang Ternyata kasih sayang itu Berbagi kebahagiaan dengan oleh yang kita anggap penting Gitu kan, Mas? Iya, deku Kamu pinter Yeay Besok Leli bisa jelasin ke Bu Hasna dan teman-teman Makasih ya, Mas Jamal Uuuuuh, heheheheh Heheheheh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!